Terima kasih Kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini Mari bersama-sama siapkan hati kita datang kepada Tuhan Tundukkan kepalamu, mari kita berdoa Bapak kami dalam kerajaan surga Bapak kami berundung ucapan syukur Tuhan di pagi hari ini Kami dapat terus merasakan kebaikan-Mu yang begitu nyata Dan begitu luar biasa Tuhan Yes Kristus Di hari ini Tuhan, sebelum kami beraktivitas Sebelum kami memulai kegiatan kami Kami rindu untuk duduk diam Untuk kami bersekutu, perenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan Pakai dari bibir hamba-Mu Tuhan di pagi hari ini Dapat memberitakan apa yang menjadi firman-Mu Tuhan Yes Kristus Yang ingin kau sampaikan bagi setiap jemaah Tuhan Yang telah mendengarkan kerinduanku ministry di pagi hari ini Channel ini Tuhan Yes Kristus Berfirmanlah Tuhan Karena kami siap untuk mendengarkannya Dalam nama-Mu Tuhan Yes Kristus, Haleluya Amin Haleluya Saudara-saudara, cepatnya dikasih Tuhan Firman Tuhan di pagi hari ini Renungan yang akan saya bawakan Dia beri judul Menghadapi tantangan dengan iman yang berkemenangan Menghadapi tantangan dengan iman yang berkemenangan Haleluya Mari bersama-sama kita akan membacakan satu ayat Di 1 Yohanes 5 ayat 4 Sekali lagi 1 Yohanes 5 ayat 4 Firman Tuhan berkata Sebab semua yang lahir dari alam mengalahkan dunia Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia Iman kita Sekali lagi Sebab semua yang lahir dari alam mengalahkan dunia Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia Iman kita Haleluya Saudara-saudara, iman yang kuat dan teguh kepada Tuhan Merupakan kunci untuk kita hidup berkemenangan Orang percaya dibenarkan karena iman Iman yang kuat Memberikan kita pengharapan Namun Iman tanpa perbuatan Itu mati Mari Di pagi hari ini saya akan memberikan beberapa poin Kita akan belajar mengenai menghadapi tantangan Dengan iman yang berkemenangan Amen Sekali-kali Dalam kehidupan kita tentunya ada tantangan yang kita hadapi Ada masalah yang kita lewati Tapi bagaimana kita menghadapi tantangan dan masalah kita Dengan iman yang berkemenangan Yang pertama Menghadapi ketakutan dengan iman Ketakutan terkadang merupakan hal yang lumrah terjadi bagi setiap kita manusia Rasa takut itu ada Yang seringkali terjadi Rasa takut dengan apa? Takut dengan masalah kita Takut dengan pekerjaan yang akan kita hadapi Atau mungkin takut dengan ujian Yang akan kita lakukan Di sekolah Di kampus Atau mungkin takut Dengan apa? Takut dengan cicilan yang akan mungkin kita hadapi Atau takut dengan bayaran-bayaran yang akan kita lakukan Tapi disini Kita percaya Bahwa kita memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan Amen Ketika kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan Kita datang kepada Tuhan Kita serahkan ketakutan kita kepada Tuhan Maka percaya Ketika kita berjalan dengan Tuhan Maka Tuhan akan memberikan kita jalan keluar Terkadang mungkin Masalah boleh datang kepada kita Dan terkadang mungkin jawaban Tuhan Jawaban doa-doa kita Tuhan jadikan itu agak mepet Tuhan menjawab itu semuanya mepet Terkadang kita khawatir Terkadang kita takut Tapi kita melangkah dengan iman Kita datang kepada Tuhan Kita meminta kepada Tuhan Percaya Maka pertolongan Tuhan akan datang kepada kita tepat pada waktunya Percaya Pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat dalam kehidupan kita Jadi ketika kita mengalami ketakutan Maka jangan menjadi ketakutan itu lebih besar dari iman kita Tapi iman kita harus lebih besar dari ketakutan kita Amin Sebuah ilustrasi Ketika seorang anak kecil Ketika dia berjalan dalam kegelapan ya Ketika mati lampu Dan ruangan menjadi gelap Dia merasa takut Tapi di saat dia merasa takut Ayahnya datang Dan dia tidak takut lagi Dan selama dalam kegelapan Dia merasa aman Karena kenapa? Karena dia tahu Ada ayahnya yang bersama-sama dengan dia Begitu pun dengan Tuhan Ketika kita terjadi ketakutan Kita mengalami masalah Kita mengalami Kekhawatiran Yang begitu luar biasa Tapi ketika kita memiliki Tuhan Kita mengandalkan Tuhan Kita tahu Tuhan ada di sekitar kita Kita tahu Tuhan bersama-sama dengan kita Maka kita tidak perlu kekhawatiran Kita hadapi masalah kita Kita hadapi ketakutan kita Karena ada Tuhan yang membimbing kita Haleluya Di Masmur 56 ayat 4 berkata Ketika aku takut Aku percaya kepadamu Amin Ketika kita takut Kita percaya kepada Tuhan Buat Tuhan akan menolong kita Tapi disini Ketika kita Mengandalkan iman kita Kita juga tetap harus Kita harus berusaha Karena tadi saya katakan Bahwa iman tanpa perbuatan itu mati Dengan apa? Ketika kita takut mengalami ujian Kita harus belajar Ketika kita takut menghadapi Masalah Kita takut masalah kita Cicilan-cicilan kita Ataupun bayaran-bayaran kita Kita berusaha Kita harus mencari kerja Kita harus bekerja Sehingga kita mendapat upah Kita bisa membayar Utang-utang kita Cicilan kita Ketika kita takut Menghadapi pekerjaan kita Kita minta pertolongan kepada Tuhan Kita bertanya kepada Tuhan Sehingga Tuhan memberikan Nikmatnya Kepada kita Dan kita bisa mengerjakan Setiap pekerjaan-pekerjaan kita Di setiap hari Haleluya Dan di poin kedua Di sini Mengenai menghadapi tantangan Dengan iman yang berkemenangan Yang kedua Bahwa dengan iman Kita membangun ketekunan Sekali lagi dengan iman Maka kita membangun ketekunan Ketekunan dalam iman Penting untuk bertahan Dalam menghadapi Berbagai tantangan hidup Amen Mari bersama-sama Kita membaca ayatnya Di Yakubus 1 ayat 3 Sebab kamu tahu Bahwa ujian terhadap imanmu Itu menghasilkan Ketekunan Seperti tadi yang saya katakan Bahwa Masalah boleh datang Dalam kehidupan kita Ujian boleh hadir Dalam kehidupan kita Tapi kita jangan takut Kita jangan khawatir Kita jangan cemas Kita harus hadapi Kita harus hadapi Dengan tanpa ketakutan Kita percaya Bahwa seringkali Ujian atau masalah Itu datang kepada kita Hanya untuk memberikan kita Semakin tekun Datang kepada Tuhan Untuk kita semakin tekun lagi Berharap kepada Tuhan Untuk kita semakin tekun lagi Meningkatkan iman kita Meningkatkan Pengharapan kita Di dalam Tuhan Karena di luar Tuhan Tidak ada apa-apanya Manusia Itu tidak bisa memberikan Pengharapan bagi kita Hanya Tuhan Yang mampu memberikan pengharapan Dalam kehidupan kita Sehingga Ketika kita menghadapi Masalah Dan kita tetap beriman Kepada Tuhan Kita tetap percaya Bahwa Tuhan akan datang Dengan cara yang ajaib Membantu kita Di situ Maka kita akan semakin tekun Dan kita akan semakin kuat Untuk berjalan Bersama dengan Tuhan Sebagai ilustrasi juga Bayangkan seorang pelari maraton Ya Ketika dia harus menghadapi Sebuah Pertandingan Ya Dia menghadapi berbagai rintangan Dia menghadapi berbagai halangan Dia terus berlari terus Dia berlari terus Karena dia tahu apa Karena di ujung sana Ada garis finish Yang akan dia tempuh Begitupun kita juga Dengan sebagai manusia Ketika kita berjalan Dengan tantangan Kehidupan kita Kita percaya Bahwa akan ada waktunya Kita akan mencapai Garis finish Dimana di garis finish Tuhan Menyatakan kemuliaannya Bagi setiap kehidupan kita Poin ketiga Dengan iman Kita akan mengalami damai Meskipun Di tengah badai Sekali lagi Dengan iman Kita akan mengalami damai Meskipun Di tengah badai Iman yang kuat Memberikan kita damai Di tengah situasi Yang paling sulit Sekalipun Mari bersama-sama Kita baca ayatnya Di Filipi 4 Ayat 7 Damai sejahtera Allah Yang melampaui segala akal Akan memelihara hati Dan pikiranmu Dalam Kristus Yesus Sekali lagi Filipi 4 Ayat 7 Damai sejahtera Allah Yang melampaui segala akal Akan memelihara hati Dan pikiranmu Dalam Kristus Yesus Jadi apapun Yang terjadi Dalam hati kita Kekacauan yang terjadi Dalam kehidupan kita Kegalauan yang terjadi Dalam kehidupan kita Apapun yang terjadi Tidak akan melampaui Damai sejahtera Allah Yang Tuhan akan berikan Bagi setiap kita Amen Ketika kita meminta Damai sejahtera kita Damai sejahtera kepada Tuhan Tidak akan ada yang melampaui Segala masalah-masalah Kehidupan kita Disini kita bisa belajar Bahwa Hati dan pikiran kita Harus selalu dipenuhi Akan Yesus Kristus Harus selalu dipenuhi Bahwa Tuhan Akan membantu kita Akan menolong Dan menguatkan kita Kita harusnya Kuyakinan percaya Bahwa semakin jauh Semakin jauh Kita dari Tuhan Maka semakin jauh juga Pertolongan Tuhan Akan hadir dalam kehidupan kita Tapi semakin kita Lari kepada Tuhan Maka berkat Tuhan juga Akan semakin lari Untuk mengajar kita Dan untuk di poin keempat Untuk di poin keempat Bahwa menghadapi tantangan Dengan iman yang berkemenangan Karena kenapa Dengan iman tersebut Kita berdapat menjadi Telah dan iman juga Bagi orang lain Kita percaya Bahwa kita di dunia ini Hidup secara sosial Ya Kita hidup dengan lingkungan Sekitar kita Di lingkungan sekitar kita Di perkantoran Ataupun lingkungan sekitar kita Di sekolah Di kuliah Di tempat pekerjaan Di lingkungan rumah Kita percaya Mungkin ada di sekitar kita Bukan orang yang percaya Pada Tuhan Mungkin Di sekitar kita Bukan orang yang hidup Dengan imannya Dia mengenalkan Tuhan Tapi maknanya Kita menjadi telah dan iman Bagi orang lain Dengan kita menghidupi krisis Dalam kehidupan kita Kita memiliki iman Dalam kehidupan kita Kita nyatakan Bahwa kita memiliki Tuhan Sehingga apa? Sehingga kita menjadi Saksi-saksi krisis yang terbuka Kita menjadi saksi-saksi Telah dan iman kita Kepada orang lain Di sini iman yang berkemenangan Juga harus terlihat Dalam kehidupan kita sehari-hari Kita bisa menjadi berkah Dan telah dan bagi orang lain Satu Timotis 4 Ayat 12 Berkata Jadi tetap kita berjalan Dalam jalannya Tuhan Tetap kita bertingkah laku Dalam jalannya Tuhan Amen Di sini Kita harus menjadi teladan Dalam setiap Perbuatan kita Dalam setiap perkataan kita Bahkan dalam setiap tingkah laku kita Jangan jadi Kita lebih Tidak baik Dari orang yang Tidak percaya kepada Tuhan Jangan kita menjadi orang Yang lebih bebal Dari orang yang Tidak mengenal Tuhan Tapi mari kita Sebarkan kasih Tuhan Mari kita sebarkan Kebaikan Tuhan Jadilah teladan Bagi orang lain Sehingga orang bisa melihat Bahwa ada Kristus Dalam kehidupan kita Bahwa kita menjadi Saksi-saksi Kristus Yang terbuka Haleluya Di sini juga saya ingin menutup Dengan sebuah ilustrasi Dimana Tentunya menjadi Ilustrasi ini Membawa kita Sebuah cerita Kepada iman yang tekun Dimana seorang petani Dimana Seorang petani yang mengalami Kekeringan parah Untuk ladangnya Untuk perkebunannya Dia mengalami Kekeringan parah Namun dia tetap menabur Beninya Dia tetap tekun Menabur beninya Sambil dia berdoa Kepada Tuhan Sambil dia berharap Kepada Tuhan Sambil dia meminta Pertolongan Tuhan Orayat Labora Berdoa dan bekerja Itu yang dia lakukan Dia melakukan bagiannya Untuk tetap menabur Dan dia juga Berdoa kepada Tuhan Dengan imannya Dengan ketekunannya Tuhan memberikan hujan Pada waktunya Dan akhirnya hasil panennya Melimpah Dan dia mendapatkan Ladangnya penuh Dengan penuhan-penuhan Yang luar biasa Amen Dia dapat merasakan Kebaikan Tuhan Dia dapat merasakan Berkat Tuhan Di dalam ladangnya Begitupun kita sebagai manusia Meskipun dalam masalah kita Terjadi setiap hari Meskipun terkadang Orang menyakiti kita Meskipun terkadang Orang menyepelekan kita Kita tidak dianggap oleh dunia Tapi kita masih memiliki Tuhan Biarlah terus kita menebarkan kasih Jangan sedikit Kita menjadi sama dengan mereka Menjadi toksik Tapi tetap kita menjadi berkat Kita menjadi saksi Kristus Maka ada waktunya Tuhan akan mengangkat kita Tuhan akan memulihkan kita Sehingga dunia bisa melihat Bahwa yang menolong kita Bukan dunia Tapi Tuhan lah Yang bekerja luar biasa Dalam kehidupan kita Sebagai penutup Di sini saya menulis Bahwa iman yang berkemenangan Bukan hanya tentang memiliki kepercayaan yang kuat Kepada Tuhan Tapi juga tentang bagaimana Iman itu diwujudkan Dalam tindakan sehari-hari Dengan menghadapi ketekunan Membangun ketekunan Mengalami damai di tengah badai Dan menjadi teladan bagi orang lain Kita menunjukkan bahwa Iman kita benar-benar Mengalahkan dunia Mari kita terus memperkuat Iman kita dan hidup kemenangan Yang dijanjikan oleh Tuhan Mari saya ingin mengajak setiap jemaah Tuhan Mari bersama-sama kita Datang kepada Tuhan Mari datang kepada Yesus Kristus Sebab Tuhan ada dalam kehidupan kita Sebab Yesus hadir dalam kehidupan kita Apapun yang terjadi Dalam hidupku ini Tak pernah ku ragukan Kasih-Mu Tuhan Lewat gunung yang tinggi Dalam lembah yang curang Tak pernah ku ragukan Janji-Mu Tuhan Kau berfirman Dan sembuhkanku Kau bersabda Dan selamatkanku Tidak ada yang mustahil Bagimu Yesus ku percaya Yesus ku percaya Padamu Yesus ku percaya Yesus ku percaya Yesus ku percaya Yesus ku percaya Atas firman-Mu Yang ku berikan bagi kami Di saat ini Tuhan ku mengajar kami Bapak Bahwa iman kami Tentunya Iman yang berkemenangan Tuhan Yesus Kristus Masalah boleh hadir Tantangan boleh ada Tapi iman kami Akan semakin kuat Berharap Dan bersandar Kepadamu saja Biarlah kami Firman-Mu Tuhan Tidak akan pernah sia-sia Biarlah itu akan tertanam Berakar Bertumbu Berbuah Bahkan menjadi remah Dalam kehidupan kami Bapak Di pagi hari Di hari Tuhan Yesus Kami siapkan hati kami Untuk kami melakukan aktivitas kami Bapak Kemana pun kami akan melangkah Tuhan Yesus Kristus Apapun yang akan kami lakukan Apapun yang kami kerjakan Biarlah kau yang ambil alih Biarlah kau beracara luar biasa Dalam kehidupan kami Jadikan kami saksi-saksimu Tuhan Di tengah dunia ini Kami tutup Rungan kami di pagi hari Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Demikian firman Tuhan Rungan singkat di pagi hari ini Terus tetap Andalkan Tuhan Terus kekuatkan iman-Mu Di dalam Tuhan Dan percaya Bahwa yang punya surga Crazy and love with you Bonus memberkati Haleluya Terus kekuatan Terus kekuatan Terus kekuatan Terima kasih.